Oke, semoga senantiasa Dalam lindungan Allah SWT Semoga yang menjawab salam saya IP-nya di atas 3,5 ya Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, Alhamdulillah Pada pagi hari ini kita bisa Bertemu ya secara Online Ini tetap harus jaga Protokol kesehatan ya Karena semalam dapat informasi Beberapa mahasiswa di 2 Prodi Itu ada yang kena Jadi gak tahu nih kebicakannya seperti apa Setelah ini ya Mohon ini aja, mohon doanya ya Semoga semuanya sembuh Oke, gimana kabar hari ini? Baik Oke ya Oke, kita lanjutkan ya Untuk materi yang hari ini Merupakan materi pertama ya Mungkin yang belum kenal Untuk yang P1 Kemarin kita sudah bertemu ya Di praktikum Ini nama saya Sesuai dengan yang tertera di sini Oke Biasa dipanggil Bu Meda Gitu ya Nama saya Kalau mau searching lebih jauh Boleh di Google ada ya Oke Lanjut aja Kita Masuk ke materi ya Tapi sebelumnya Saya mau Ada Ini deh Saya share screen dulu ya Sekalian Silahkan di kolom chat Ada link Oh iya silahkan Boleh diisi Saya ingin tahu level kebahagiaan hari ini Kenapa saya tanyakan Mungkin yang P1 sudah tahu ya Bahwa amikdala di otak kita itu Akan terbuka Kalau kitanya bahagia Bersyukur gitu ya Dengan apa kondisi kita saat ini Nerima dan tetap harus berjuang Berusaha Untuk lebih Lebih baik lagi Gitu ya Karena kalau kita sedang bersedih Gitu ya Atau sedang Tercewa Dan seterusnya Amikdala itu tutup Sehingga nanti Nangkep materinya agak lama Pernah gak kalian belajar Pada saat belajar Ternyata Kok Susah ya Nangkepnya ya Satu ketika Pada saat hatinya lagi Tentram Tenang Oh gini aja Materinya ternyata Nah itu yang harus kita Usahakan Suasana hati kita Ketika kita menutup ilmu Itu lebih tenang Gitu ya Supaya Materinya Ya cepat nangkepnya Oke silahkan diisi dulu Mungkin 2 menit Silahkan Sambil saya buka Persensi ya Di ini Di HR portal ya Saya isikan dulu Oke Nanti yang KRSnya Belum bisa Tolong di capture ya Muka kalian Buat bukti Kehadiran Silahkan diisi Untuk Persensinya Oh iya Untuk yang P2 Kemarin Hasil tugasnya Sudah dikumpulkan Atau belum deh Ini evitanya Terus terang Ada kendala Kemarin habis di clean Biasanya ada Bawa itu ada Etopic gitu ya Ini sedang Dicarikan Sama Siapa Ininya Gak ada Soalnya Harusnya ada Biasanya ya Oke Sudah semua Mengisi Sudah Sudah Sedang Tinggi Yang banyak Di Sedang ya Oke 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 bagi yang P2 Bisa nanti masuk ke Evita Enrollment keynya INF101 ya Mungkin sambil dicoba Boleh Oke sudah disi semuanya Totalnya baru Baru sedikit ya Yang belum mengisi Oke cukup ya Oke saya izin share screen Sudah bisa terlihat Sudah terlihat Semuanya Sudah ya oke Oke ini materi kita Pada pagi hari ini Tapi sebelumnya saya Minta Anda untuk melihat Terkait kontrak perkuliahan Ini intinya mata kuliah Aplikasi komputer ini Mempelajari terkait Software Kemudian hardware Sama usernya ya Brandwarenya Jadi di praktikum Kalian diminta untuk Kita lebih ke arah skill ya Keterampilannya Menggunakan software Kemudian untuk yang di kuliahnya Minimal tahu Pengetahuannya Knowledgenya dapat Ini materi penilaiannya Jadi nanti kita lebih banyak Di proyek ya Proyeknya itu Kita ambil Lumayan 50% Proyeknya adalah membuat Suatu animasi Atau game edukatif Kita kerjasama dengan Kementerian Pertanian ya Nah Untuk penilaiannya Seperti Mungkin hampir rata-rata ya Mata kuliah seperti ini Hanya di atas 75 Nah Ini tata tertibnya Biasa ya Kalau yang berbuat Kecurangan Menyontek Itu nilainya 0 Dan berlaku Bagi yang menyontek Dan yang dicontek Jadi kalau pas ucian Tolong benar-benar ya Dikerjakan sendiri Nah untuk materinya Terlihat ya Di layar ya Kelihatan Ini untuk kuliah Kontra kuliah Pantalan komputer Kemudian pertemuan 2-3 Lebih ke arah software Kelihatan ya Kelihatan Kelihatan ya Pertemuan 4-6 Itu lebih ke arah hardware Kemudian pertemuan 7 Kuis Nah Pada saat kuis Mohon nanti Mengerjakan Hadir ya Karena Saya tidak akan Menerima Kuis Susulan Kecuali alasannya Syari Misalnya Sakit Atau apa Gitu ya Kalau ada yang Alasannya lupa Nah itu Tidak bisa Kalaupun sakit Harus disertai Dengan surat Kemudian pertemuan 8-9 Terkait jaringan Keamanan Sama internet Nah pertemuan 10-14 Itu beda-beda Tiap program Studi Nanti saya Masuk ke Agribisnis Ini untuk kuliahnya Untuk praktikumnya Sistem operasi Dan internet Kemudian Pertemuan 2 dan 3 Ada lawan Pertemuan 4 Sampai 5 Excel Lanjut PowerPoint Nah ini bedanya Untuk kurikulum Yang dari semester Ganjil kemarin Tahun 2001 Sampai 2022 Itu ada Aplikasi namanya Scratch Jadi minimal Masa tahu Membuat animasi sederhana Tapi enggak Ngoding kayak Anak informatika Kalau anak informatika Makin ada Baris-baris lain Ini enggak Simple Nanti penggunaannya Beda sama Masiswa jurusan IT pada umumnya Oke Nah Berikutnya Untuk yang Agribisnis Pertemuan 10 Sampai 14 Ini kita Masuk ke Ini lanjutan Jadi Excel lanjutan Terkait Pemfilteran Finansial Analis Oke Sekarang Saya lanjutkan Materinya Sebelum ke sana Saya mau tanya dulu Dek Kalau saya bilang Komitinya siapa di sini Saya Bu Farhan Oke Farhan Saya bilang ya Misalkan Perempuan Ini data Atau fitnah Atau gosip Atau apa ini Fitnah Kalau saya bilang Apa Fitnah ya Bu Fitnah Oke Fitnah ya Hoks-hoks Beda ya Oke Berarti Kalau kita sebutkan Data Data Kalau saya bilang Farhan Farhan laki-laki Saya hapus Farhan itu laki-laki Data bukan Data Bu Berarti data itu apa sih Bersifat fakta Bersifat fakta Iya Betul Data itu fakta Nah Bu Tapi kan ada Yang dijadikan fakta Artinya Dia hoax Tapi dijadikan Suatu fakta Nah itu berarti Menyalahi Aturan Karena Sejatinya Data itu Merupakan Fakta Nah kemudian Terkait Komputer Komputer itu Sekarang saya tanya dulu ya Misalnya Mesin cuci deh Tulis di kolom chat Mesin cuci itu komputer Bukan deh Apakah ini komputer Tulis di kolom chat ya Saya ingin tahu nih Silahkan Ditulis Apakah Apakah mesin cuci Sebagai komputer Terima kasih Sementara Nampil ngecek ya Oke Jawabannya apa deh Kok belum ada Oh Halo Cek cek Bukan 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 Oke Mesin cuci ya Yang saya tanyakan ya Bukan Oke Boleh Ditulis Terima kasih Terima kasih Terima kasih bukan, oke semua menjawab bukan berarti ya oke, ya saya share screen lagi terkait ini ya oke D, komputer itu intinya dia ngapain sih? nah, ini harus tahu dulu ya kita diskusi ini komputer itu ngapain? tugasnya? kalian tahu? pengolah, oke boleh saya kasih kata satu kata ya, proses atau pengolahan saya biasanya suka menyingkat seperti ini IPOS, jadi mudah diingat apa itu? ini adalah input kemudian proses O-nya apa? bisa ditebak? O-nya? output S-nya apa kira-kira? dia bisa tebak S-nya apa? dia hapus, Pak S-nya apa kira-kira? dia, bisa ditebak? nggak tahu sistem sistem belum, belum belum tebak server ada yang bisa menambahkan S-nya apa kira-kira? subjek, Bu bukan Siti Fatima ya S-nya ya apa deh kira-kira S-nya? setelah di setelah ada input nih kemudian diproses gitu kan ada outputnya terus diapain misalnya? sebagai? disimpan ya atau sebagai media penyimpanan storage gitu ya oke nah input ini berkaitan dengan data tadi data adalah fakta gitu ya kemudian diproses menghasilkan suatu apa deh pada pasangannya data info informasi gitu ya jadi informasi tipe informasi itu merupakan data yang sudah diproses ketika kita bilang data itu sudah jama jadi jangan menyebutkan seperti ini data data jangan ya oke kalau satu apa Bu namanya datum ya kemudian sekarang saya tanya misalnya saya punya sesuatu sesuatu gitu ya Farhan gajinya misalnya 10 juta kemudian Sepia gajinya misalnya 8 juta kemudian Vika Fitria misalnya gajinya 12 juta ini data atau informasi De hello data data atau informasi hello terdengar suara informasi apa tebal informasi 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 oke ada bilang data ya semuanya benar ya tergantung dari mana kita memandangnya kalau saya sebagai owner owner perusahaan ini baru data karena belum diolah artinya kalau misalkan owner pengen tahu ya berapa jumlah gaji pegawai saya berapa paling besar berapa rata-ratanya dan seterusnya gitu ya tapi kalau bagi pegawainya atau staffnya ini sudah informasi karena nilai 8 juta 10 juta itu biasanya sudah ada apa ya parameternya misalkan dia lulusan apa ini gitu kan ya oh berarti gajinya sekian atau mungkin dihitung masa kerja lama kerja dan seterusnya ya oke kita kembali ke sini ya ke materi sekarang terkait tadi komputer komputer itu lumayan ya saat ini apalagi pas pandemi kemarin itu banyak banget ya manfaatnya buat kita ya kebayang gak kalau ketempat pandemi gak ada jaringan gitu gak ada internet gak ada device untuk komunikasi dengan orang tua dengan saudara wow sudah mati gaya lah ya oke deh tadi terkait data informasi ya sekarang saya minta ini ada sudah kelihatan belum ini saya sudah kelihatan sudah share screen saya sudah ya deh kalau saya punya piramid seperti ini gitu ya ada data urutannya data di proses maksudkan informasi informasi di proses maksudkan apa ada yang tahu pengetahuan ya berarti kira-kira data itu ada di bagian mana ada di bagian paling bawah paling bawah ya ini adalah ya data data diolah menghasilkan informasi informasi diolah menghasilkan suatu pengetahuan atau knowledge ya terakhirnya adalah wisdom gitu ini agribisnis ya jadi bisa cari peluang nih kenapa data itu ada di paling bawah karena data itu banyak banget yang menjadi informasi tidak semuanya gitu orang yang kalau sekarang ada istilah baru ya orang yang kayak itu bukan orang yang mempunyai data tapi yang bisa mengolah gitu ya nah sama ketika kita punya data tapi gak bisa mengolah gak bisa membunyikan maksudnya susah juga ya contoh saya punya dulu ada cerita ya pengusaha di Bogor itu dulu tahun 2001 banyak banget menjamur FO factory outlet baju-baju gitu ya tapi pemiliknya itu tahun berapa ya saya gak ingin ke tempat ya pokoknya sebelum masa-masa ini lah orang-orang 2015an mungkin ya itu menjual semua asetnya dia malah buka apa usaha ya strawberry di Bandung artinya dia sebenarnya sudah bisa membuka wawasan ya membuka peluang bahwa kemungkinan besar gitu ya walau belum terjadi waktu itu ya jual beli itu akan secara akan secara online gitu maka dia harus move on nih kemana ya usaha yang orang biasanya karena healthy food gitu kan makanya dia kenapa bukanya di bidang pertanian seperti itu ya termasuk misalkan contoh yang paling muda Gojek Gojek awalnya itu untuk transportasi ya tapi bagaimana sekarang sudah berkembang ke GoFood dan seterusnya nah dia sudah bisa bisa mengolah ya artinya dia kumpulkan kemudian dia bisa membaca deh kira-kira kalau orang Bogor orang Surabaya orang Kalimantan itu menunya kan masih beda-beda gitu ya yang menu kesukaannya terus usia berapa yang paling aktif menggunakan dan seterusnya makanya dia promo-promonya antar kota biasanya berbeda kayak gitu ya oke selanjutkan ke yang berikutnya nah ini ya sekarang kita lihat terkait rekam jejak nah ini ya mahasiswa sering banget mengguna jadi teknologi itu kitanya harus bisa apa ya mempermudah manusia gitu ya ingat kita sebagai holifa di bumi teknologi jangan sampai memperbudak kita ya kita jadikan budak sehingga kita misalkan sosmed bermain sosmed sampai malam gak ngerjain tugas dan seterusnya itu harus kita kita batasi kita harus produktif nah sehingga tugas kita sebagai holifa di bumi tetap ada contoh yang paling mudah ya kebetulan saya sedang sekolah juga sedang studi sampai kayak kalian ngambil program doktor ilmu komputer saya mencoba untuk iya ya teknologi ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya contoh paling mudah ketika saya misalkan makan makan daging harus ya dengan IT saya tahu nih ini daging apa halal apa tidak didapatkan dari mana kota mana gitu ya kan sekarang sudah ada ya ketika saya scan saya bisa tahu nih ini dari ujungnya dimana ini gitu ya dari awalnya awalnya dimana nih dari siapa gimana distribusinya apakah sesuai kalau ya muslim mungkin akan sangat ini ya penting banget ya menjaga makanan yang halal sama yang haram karena doanya nggak akan di hijab 40 hari ketika kita memakan yang haram artinya teknologi itu bisa memantau itu semua jadi membantu manusia bukan justru kita diperbudak oleh teknologi gitu ya oke tadi di awal didaskan bahwa inilah komputer jadi alat elektronik dia beroperasi dibawa kotor instruksi ya bersimpan di dalam memorinya gitu jadi nah ini berasal dari bahasa latin komputara artinya menghitung intinya tadi ya ada input proses output ya kemudian satu lagi untuk nyimpan biasanya ya umum seperti itu nah tadi terkait komputer berarti dia tugasnya memproses data menjadi informasi saya pakai pen dulu nah data itu fakta tadi sudah benar kumpulan item yang belum diproses dapat berupa teks angka gambar audio video dan yang lainnya ketika saya menuliskan 26 derajat celsius nah berarti kan 26-nya angka derajatnya ini simbol C-nya ini huruf gitu kan ya nah informasi hasil dari pengolahan data sehingga dia punya arti punya makna yang berguna ya sekarang kita bahas ke kategori atau pembagian komputer ya nanti kita ada 6 kurang lebih ya pembagiannya nah ini kategorinya ada yang mobile ya ini sudah tahu semua ya rata-rata ya ada smartphone digital kamera portable digital media player ebook reader available device game device ya ya sudah sudah ya nah memory nanti kita bahas di pertemuan keempat ya unit system itu intinya dia ya menyimpan ya data yang akan di eksekusi dan nanti terkait data yang dibutuhkan untuk informasi tersebut gitu nah komputer ini dia untuk menyimpan data instruksi informasi itu dia menggunakan storage media storage device dia untuk record ya write atau bisa juga digunakan untuk read item ya ke dan dari storage media ini contoh untuk menyimpannya ya kalau sekarang kita mungkin ya hard disk SSD lah ya yang cepat ya sama butuh ini kan cloud storage ya jadi ketika ganti device kitanya masih bisa bekerja oke kemudian ada green computing usaha mengurangi kosmos listrik serta pemborosan sumber daya lingkungan karena penggunaan komputer nah ini ya strategi yang dilakukan bisa daur ulang perbagi proses pabrikasi memperpanjang hidup komputer jadi kalau kalian beli komputer usahakan 5 tahun ke depan masih bisa kepakai jangan tiap tahun ganti ya sayang ininya ya apa limbahnya oke software orang yang membuat program sering disebut sebagai apa ada yang tahu programmer ya ya program disitu ya nah ini software disebut juga sebagai program dia mengatakan komputer apa sih tugasnya dan bagaimana melakukannya nah disini software itu dia ya sistem software sorry software itu terbagi menjadi dua ada sistem software nanti kita bahas di pertemuan ke dua dan tiga ya sama application software saya singkat nah sistem software sendiri dibagi dua yaitu ini operating system sama tools sistem operasi sama tools atau istilahnya program sedangkan application software dibagi empat gitu ya nanti kita bahas di pertemuan ketiga ini baru pengenalan yaitu ada yang kita sebut sebagai kategori home gitu ya personal edukasi sama communication gitu ya nah ini software ya oke tadi ini sudah pembagiannya ya oke ini teknologi uses ya banyak banget ya mau dari pendidikan pemerintahan finance manufacturing science publishing gitu untuk kategori user sendiri dibagi menjadi lima kategori home kategori small or home office user gitu ya kategori mobile user mobile user sampai enterprise user ini skalanya udah gede nah ya nah sekarang kita lihat tipenya ya ini tipe komputer dan mobile device termasuk laptop server and terminal smartphone nah embed komputer kenapa tadi saya tanyakan mesin cuci mesin cuci itu diantaranya masuknya ke embedded komputer komputer yang tertanggung jadi ada perangkat disitu yang sudah kita kasih program sehingga ketika saya klik wash misalkan dua tabung gitu ya ya dia mencuci gitu ya drain misalkan nanti mengeringkan gitu ya oke ini kategorinya mobile computer sama pc hal yang berbeda ya kalau mobile computer itu dia pc yang sifatnya portable bisa dibawa kemana-mana gitu kalau pc ya dia melakukan semua aktivitasnya sendiri mau dari input proses output storage ya ini ini pc melakukannya sendiri ini yang terkenal pc sama apple oke ini yang mobile computer and mobile device bedanya apa kalau mobile computer dia pc yang portable bisa dibawa kemana-mana laptop notebook kalau mobile device komputer yang cukup digenggaman tangan smartphone pda gitu ya seperti itu ini gambarnya kita tahu semua ya laptop ini tablet dia lebih mini ya apa lebih kerus lebih tipis gitu ya ini untuk computer nah ini desktop ya ini agak susah kalau kita bawa kemana-mana ya bisa nya bisa sih cuman agak agak berat gitu ya ini server ketika kita bilang server berarti ada klien server itu sebagai ya kalau kita bilang dia area penyimpanan terpusat ya mengontrol akses terhadap hardware software serta resource yang lain ya tipe-tipenya ya oke ini mainframe dia lebih besar lagi lebih mahal powerful seperti ini contohnya dia bisa menangani ya ribuan pengguna ya mungkin sekarang udah dengan spesifikasi yang ada jutaan dalam satu waktu terminal ini contohnya yang ada suka ada di mall misalnya untuk POS terminal ya untuk transaksi pembelian ATM automated teller mesin nah ini ada financial foto tiket vending visitor kiosk gitu ya super computer lebih gede lagi lebih cepat lagi lebih mahal lagi gitu ya dia mampu memproses 10 pangkat 15 per satu detiknya cloud computing nah ini merucuk ya kepada lingkungan yang memang dia menyediakan resources services yang kita bisa akses menggunakan layanan internet gitu ya kemudian untuk smartphone udah tau ya ini banyak yang sudah punya gitu ya yang menggunakan ini untuk fiturnya ya SMS sama MMS ini yang kategori mobile device yang tadi di awal digital camera ya banyak banget ini untuk ya resolusi ya jadi jumlah horizontal dan vertical pixel ya di dalam displaynya portable media player termasuk ke mobile devices ya ada ebook reader portable device nah ini yang paling seru ya mungkin yang suka main game game device ini termasuk juga sebagai salah satu dari jenis atau tipe komputer nah alatnya mungkin yang sudah pernah kenal ya istilah joystick nah gamepad ini termasuk sebagai alat alat input nah berikutnya adalah embedded computer nah ini komputer yang dia untuk perangkut khusus ya jadi ditanam ke suatu perangkat yang lebih besar banyak banget ada komputer elektronik home automation devices automobile robotik termasuk ke dalam embedded komputer gitu ya ini contohnya nah jadi simpulannya intinya adalah ini pembagiannya ada pc mobile computer and device kemudian game console server super komputer sama embedded komputer ya oke itu materinya ada yang mau ditanyakan silahkan mau diskusi boleh ya kita mau diskusi ya jadi kuliahnya dua arah ya kalau kuliah pertama-pertama enggak ada tugas karena partikum sudah ya sambil saya memasukkan ini deh ini yang di aplikom saya tunjukkan ya sebentar ini kalau di mata kuliah saya yang basis data ada etopik nah ini kelihatan ya nah kalau di aplikasi komputer itu enggak bisa lagi enggak ada ini yang dari kemarin kemarin habis di clean dari pusat gitu ya jadi saya belum bisa menambahkan course nanti saya tanyakan dulu ya course-cours ini kalau yang mata kuliah lain bisa saya nambah itu kendalanya kemarin ya makanya belum saya kasih linknya tapi kalau untuk materi kalian bisa mengakses ya sudah saya buka materi pertama udah ya ini untuk RPS ya sudah materi pertama juga sudah ya ini ada betul praktikum boleh kalian unduh ini materinya ini saya head dulu ya oke silahkan ada yang mau bertanya hello aman cukup ini 72 berarti jumlahnya 71 kah atau ada yang pakai dua device kayaknya ada yang dua device bu oh totalnya harusnya 66 ya warhan ya oke 70 bu semua murid 70 ada pertanyaan silahkan yang P2 sudah dibagi kelompok hello P2 kalau P1 udah kemarin ya udah ya oke ada pertanyaan ini bu paling atau masih lalu-lalu yang kemarin itu tugas itu belum dikasih datanya tugas atau P2 P2 bu datanya maksudnya gimana oh iya maaf bu beda dosen oh ke ini ya ke bu Gemma ya iya bu bener ya ke Bu Gemma atau boleh nanti dikonfirmasi ke Asdosnya yang P2 ya ada kan di group ya untuk yang ininya untuk yang apa nama Asdosnya ya oke cukup hari ini gak ada yang bertanya atau masih malu-malu karena baru pertama ya oke saya mau nanya dulu deh yang asli Jawa Barat coba rest hand Jawa Barat semuanya dari Majalengka Tasik Garut Bogor berapa orang oh lumayan banyak ya yaudah turun banyak ini berapa ini 5 kali ya yang dari Kalimantan Kalimantan Dela dari Kalimantan oh enggak yang dari Kalimantan enggak ada yang dari Sulawesi Sulawesi oh Andi dari mana Kalimantan Sulawesi Oh Sulawesi Sulawesi mana Sulawesi Selatan kalau masih beda polo agak susah ya untuk datang ke Jawa ya kemarin ada edarannya ya termasuk Kalimantan kemarin dari Kalimantan bulan apa ya November November apa ya disana agak ini agak ketat ya maksudnya jadi harus PCR gitu-gitulah maksudnya lebih ketat dibandingin yang di Jawa apalagi Kalimantan Barat ya Pontianak itu penduduknya wajib PCR terus di ini karena di Jawa juga ternyata sekarang agak-agak tinggi yang dari Maluku daerah sana Maluku NTT NTB daerah timur enggak ada Sumatera 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 ada oh Ridho Zaki oh orang Sumatera ya oh Farhan juga dari Sumatera wah banyak nih 21 oke dari dah cukup ya dari Jawa Tengah wah Bogor berjalan lagi Jawa Tengah oh tiga orang oke Jawa Timur Jawa Timur oke yaudah sip oke ini cukup ya kuliah pada hari ini semoga ada manfaatnya sehat selalu saya airi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Ibu Terima kasih Ibu saya izin ya saya stop recordingnya ya Ibu Bo